Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi tentunya bersama El Ili Teata di Spesialis Ternak Solusi para Peternak Kali ini edisi yang berbeda lagi Setiap episodenya, episodenya itu berbeda lagi Dan kali ini kita akan membahas AI Apaan tuh avian influenza? Atau penyakit flu burung pada ayam Nah, ini kan sedang pasang surut Tapi peternak nggak boleh lengah ya Mbak Cantik? Karena siapa tahu, eh ucuk-ucuk tiba-tiba datang lagi Karena pada faktanya Mbak Cantik Ini penyakit flu burung atau AI Termasuk 5 penyakit yang terbesar karena virus Bener Wow, kita harus waspada guys Boleh dilihat grafiknya nih Di sini nih, ya kan? Touch code banget kan harusnya ini peternak Wah, Mbak Cantik Oke Langsung ke benang merah Sesuai dengan tema dan judul Tentang AI dan juga flu burung Itu kan itu nyerangnya ke ayam nih Mbak Cantik Iya benar Tapi kan kita sebagai peternak tuh harus Takut nggak sih? Soalnya kalau aku misalkan bersin-bersin Mbak Cantik bisa ketular Nah, apakah hal tersebut sama dengan ayam? Si ayam bersin-bersin misalnya Apakah kita bisa ketularan Mbak Cantik? Bener banget, jadi gini ya Kalau kasus AI atau flu burung di industri perunggasan Ini tuh paling dominan emang menyerang ke ayam Ayam petelur atau ayam pedaging Tapi Kak Lita, virus AI ini tuh jenisnya banyak Nggak cuma satu virus gitu Dan saat ini di Indonesia sendiri Tipenya itu ada dua Yang namanya High Pathogenic Avian Influenza Dia terkenal ganas Dan yang kedua tipenya yang Low Pathogenic Avian Influenza Dia terkenal yang tidak ganas Yang terkenal ganas ini ada subtipenya lagi Namanya virusnya itu H5N1 Dia menimbulkan kematian yang cukup tinggi Dan kalau di yang Low Pathogenic Avian Influenza Dia juga punya subtipenya Dan itu merupakan salah satu subtipenya Dia tuh masih banyak lagi subtipenya yang lain gitu Cuma yang paling dominan tuh Yang menyerang keunggas tuh Yang subtipenya ini gitu Yang namanya tuh H9N2 Kalau nggak salah itu ya Dia tuh termasuk nggak ganas Dia tidak menimbulkan kematian yang tinggi Tapi dia bisa menurunkan performa atau produksi Pada si ayam Kalau dia ayam bertelur Dia dapat menurunkan produksi telur Kayak gitu Jadi nggak sampai menimbulkan kematian Tapi disini juga dapat menimbulkan kerugian gitu Dari produksinya Performanya Kesehatannya Kayak gitu Kalau yang Low Pathogenic Yang High Pathogenic Yang itu ganas Tapi dia juga bisa menimbulkan kematian yang cukup tinggi gitu Nah selain itu Emang ada beberapa virus Yang jenis virus yang dapat menyerang atau menginfeksi ke manusia Memang ada Jadi memang jenisnya tuh banyak ya Virus AI Dia tuh bermutasi gitu loh Gitu Kalau emang ada beberapa Jadi ada yang emang dia tuh bisa menyerang ke unggas aja Ada yang bisa ternyata bisa menyerang ke manusia juga ada Jadi dia juga bisa bermutasi seiring berjalannya waktu gitu Kak Lita Dan dulu ada juga kasus di Cina Saya juga lupa ya tahun berapa dia tuh juga ada kasus kayak gitu Dia tuh ternyata ada manusia yang memang terinfeksi AI atau flu burung gitu Dulu di Cina ternyata itu memang ada varian virus baru gitu Dia bermutasi gitu Kak Lita Dan kalau menurut para ahli yang pernah saya baca dari referensi Kak Lita Jadi tuh gini pada intinya si AI ini tuh bisa menular dari unggas ke unggas Dari ayam ke ayam Yang kedua dia tuh bisa menular dari unggas ke manusia tapi hanya beberapa dan kemungkinannya itu sedikit gitu Tapi disini menurut para ahli disini tuh nggak langsung dari unggas ke manusia Tapi disini tuh ketika akan menularkan ke manusia disini tuh perlu perantara gitu Terutama babi Jadi memang paling banyak kejadian mutasi-mutasi si virus kan paling banyak di Cina ya Kita kan covid kemarin kan juga di sana ya Kayak gitu sih Kak Lita Jadi memang perlu adanya perantara Terutama si babi Dan kemungkinannya kecil sekali ketika menyerang ke manusia gitu Dan perlu digarisbawahi bahwa AI atau flu burung ini dia tuh tidak bisa menyerang dari manusia ke manusia itu tidak bisa Kayak gitu Kak Lita Jadi misalkan amit-amit nih Lita terinfeksi AI Pun aku juga nggak bisa menular dengan ke Mbak Cantik Nggak bisa Nggak bisa Jadi memang paling sering dominannya itu emang dari unggas ke unggas dari ayam ke ayam Kalau pun dari unggas ke manusia itu pun kemungkinannya sangat kecil gitu Oh baik Kalau untuk kerugiannya sendiri Mbak Cantik Selain ya peternak rugi karena ayam-ayamnya pada mati misalkan Kerugian lain ada nggak sih? Oke Jadi perlu kita ketahui bahwa AI atau flu burung disini tuh emangnya tuh menyerang di ayam tuh bagian apa sih gitu Kok sampai kayak gini gitu kan Dia tuh ya dia tuh menyerangnya tuh Dia tuh AI itu termasuk penyakit yang paling ganas di antara penyakit-penyakit yang lain dia Ya soalnya kan dikenal karena disebabkan oleh virus Sesuatu yang disebabkan oleh virus itu kemungkinannya itu kematiannya penyebarannya penularannya itu cepat gitu Benar nggak? Kayak covid kemarin lah Kayak gitu Nah yang diserang itu apa sih? Yang diserang itu bisa saluran pernafasannya, saluran pencernaannya, saluran reproduksinya dan juga pada saraf Jadi memang krusial banget gini ya kayak komplit gitu Dan karena disebabkan oleh virus Kak Lita kerugiannya itu salah satunya tadi yaitu kematiannya cukup tinggi dan mendadak cepat gitu Jadi kena satu kalau apalagi yang mengena itu high patogenik yang ganas itu sekali ada yang satu yang kena itu cepat besoknya itu Mati Mati semua Kayak gitu Kak Lita Jadi memang perlu ini ya antisipasi petenak daripada kayak gitu mending kan mencegah gitu benar nggak? Betul Kalau di selain kematian tinggi tadi juga bisa karena penurunan produksi itu bisa sampai 40% pada ayam petelur Menurunkan produksi telurnya Terus selain itu juga nanti pasti kerugiannya meningkatkan biaya operasional entah itu membeli obat, vitamin, desinfektan Nah jadi kan di sini perlu adanya pengobatan-pengobatan kan pasti juga mengeluarkan biaya Nambah anggaran ya wah Nambah anggaran Terus kalau udah kayak gitu misal nih si yang terserang kena low patogenik atau yang apa yang nggak ganas Di sini juga bisa nanti mengimbulkan infeksi sekunder dimana dia juga akan komplikasi terhadap penyakit lain gitu bakteri Nanti ada yang bakteri masuk E.coli atau apa jadi kan penyakitnya numpuk-numpuk Nah keluar lagi biaya untuk pengobatan atau mau nggak mau pasti juga akan berujung kematian Terus nanti juga akan peternak rugi jadi memang seitu ya Berkesinabungan kerugiannya Berkesinabungan kayak gitu Kalau tadi kan sempat menyinggung covid di Cina nih Mbak Kalau AI atau flu burung ini ada nggak daerah-daerah yang nonjol banget nih ada kasus AI nya banyak banget gitu Atau memang menyebar aja gitu Kalau itu kan kalau di Cina itu kan ini ya terhadap manusia ya Iya Kalau yang ini terhadap ayam AI terhadap ayam penyakit AI terhadap ayam ini memang sudah ada di Indonesia Dan itu jelas yang paling dominan itu di daerah Jawa Tidak soalnya Jawa ini kan penyumbang populasi penghasil ayam dan telur terbesar ya gitu Jadi pasti peternakan ayam petelur ayam pedaging pasti di Jawa banyak Kalau udah banyak pasti kan pasti ada penyakit yang masuk Nah mau dia mau kan pasti juga banyak juga AI di Jawa Kalau pengen tahu sebaran virus AI terutama high pathogenic avian influenza Di Indonesia bisa dilihat nih ya petanya ini penyebarannya ada di mana nih bisa dilihat Ternyata peta penyebarannya itu ada di Jawa tuh paling banyak Terus ada juga di Sumatra Oh Di Kalimantan juga ada Mbak Rita Terus di Sulawesi ya Terus kalau di Bali NTT, NTB, Papua ini masih belum ada kabar terserang virus AI Kayak gitu Kalita Betul betul Seperti itu ya Mbak Cantik Tapi ini peternak pemula nih khususnya Kalau mengetahui oh ini AI nih atau bukannya bisa nggak Mbak Cantik? Bisa 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 Kalau satunya harus gimana sih peternak wah ini penyakit apa ini AI bukan ya Jadi bisa mengetahunya tuh dari mana gitu Nah Terutama pasti peternak itu harus melakukan pengamatan Mengamati entah itu mengamati dari gejala klinisnya ciri-ciri fisiknya Terus atau selain itu juga mengetahui perubahan patologi anatomi Atau perubahan organ dalam tubuh ketika ayam ini terserang AI Ketika melakukan beda bangkai kan kita juga pasti akan mengetahui Oh ini organnya kayak gini kayak gini Oh ternyata ini pasti kena penyakit ini Kayak gitu kan Kalita Di sini peternak juga harus bisa mengamati hal tersebut Nah supaya ini peternak pemula tahu atau peternak-peternak lain tahu ini gimana sih cara mengamatinya Ciri-cirinya gimana sih penyakit AI atau flu buru ini bisa dilihat gejala klinisnya ya Oke bisa muncul gambar Nah ternyata di gejala klinisnya nih Mbak Lita disini tuh ayam Nah bisa terlihat nih ya gambarnya ayam lemas terus pucat kayak gitu Yang paling sering itu jenggernya kebiruan berubah warna gitu Terus merah keunguan nih pada kaki dan yang paling sering adalah kematian mendadak Mbak Lita Terus lain itu juga bisa dilihat nih Kak Lita ya ada perbandingan gejala klinis AI yang dulu dan sekarang Nah ternyata juga beda Kak Lita Bisa dilihat nih ya ada grafiknya Ada tabel ya Ketika ada ini yang dulu Nah yang dulu itu kebiruan pada kulit itu sangat jelas sekali Nah sangat terlihat tapi kalau sekarang ternyata itu gejala tersebut itu termasuk sedang gitu Bisa dilihat ya ini kalau plusnya satu berarti terlihat ringan plusnya dua sedang Kalau plusnya tiga parah Nah kalau dulu leheran hidung juga terlihat tapi kalau sekarang hampir tidak ada gitu bisa dilihat gangguan pernafasannya Sampai sekarang juga masih ada yang paling sering bisa dilihat ini penurunan produksi dan kematian mendadak Kalita Wah jadi sekarang semakin sulit ya Mbak Cantik melihat si ayam itu sehat atau enggak karena gejalanya semakin tidak terlihat semakin sekarang Iya kayak gitu Nah kalau untuk mengetahui lebih lanjut disini juga bisa melakukan ini apa pengamatan perubahan patologi anatomi atau melakukan bedah pada ayam yang sakit Nah bedah pada ayam sakit bisa dilihat nih ya perubahan pada organ-organnya tuh kayak gimana sih ketika ayam ini terserangain bisa dilihat pada gambar kayak gini Nah bisa dilihat ya Kalita adanya ini nah perdarahan pada lemak abdomen abdomen itu perut ada lemak di perut ada petekie atau bentik-bintik merah bisa dilihat juga ada pada pedarahan pada lemak jantung ternyata di lemak jantungnya itu juga ada petekie atau bintik-bintik merah terus yang paling sering terlihat itu ketika kita membedah bagian otak si ayam ternyata di sini tuh ada pelebaran pembuluh darah nih Kak Lita ini bisa dilihat ya Kalita ya Nah ini yang paling sering ini paling khas ketika ayam ini terserang air ketika dibedah otaknya itu akan terlihat pelebaran pembuluh darahnya Kak Lita kayak gitu terus ini juga ada nih Kalita ya Nah ini ada sitik apa nih of ofidut ofidak ini adalah kista pada saluran telur aduh ini juga bisa nih menyebabkan penurunan produksi telur ini bisa dilihat perbandingan patologi anatomi AI yang dulu dan sekarang bisa dilihat nih ini pedarahan pada otak dulu itu bisa sangat terlihat ya kalau sekarang hampir tidak terlihat jadi bisa ini banget ya apa perubahan yang dulu sampai sekarang terus selain itu yang masih bisa terlihat ini sitik ofidaknya dan pembengkakan limpa ternyata juga bisa dilihat nah bisa dilihat nih penedaran otot nah kayak gitu jadi banyak banget Kalita aduh ini sesuai dengan tema Mbak Cantik peternak kan enggak boleh lengah benar nah enggak boleh lengahnya ini caranya gimana supaya ayam-ayamnya ini enggak terjangkit nih apakah gimana cara pencegahan peternak supaya ayamnya tetap selesai oke oke jadi AI atau flu burung indukkan disebabkan oleh virus dan sampai saat ini tuh belum ada obat nah kalau di covid sendiri kan memang tidak ada obat tapi ada vaksin untuk pencegahan bener gak kayak gitu di AI sendiri juga kayak gitu belum ada obat yang ditemukan Kalita jadi disini peternak yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan pencegahan di sini harus membatasi lalu lintas kendaraan karyawan yang masuk ke kandang gitu kalau ingin masuk kita juga harus semprot desinfektan gitu harus kendaraannya disemprot nah kayak gitu jadi memang harus ada prosedur kayak gitu Kalita untuk membatasi lalu lintas transportasi karyawan karena kan takutnya transportasi atau karyawan ini kan misalnya udah berkunjung ke tempat lain takutnya di tempat lain ada virus atau bakteri kayak terus masuk ke sini kalau mau masuk kan juga harus disterilkan kayak gitu kayak gitu nah untuk produknya bisa dilihat nih ya ini Kalita ada triple kill dan medisap nah ini ada triple kill dan medisap untuk desinfeksi desinfeksi kandang peralatan melakukan sanitasi entah itu mau semprot ke transportasinya mau semprot ke peralatannya atau semprot ke ini boot nah biasanya kalau kita masuk ke kandang kan pakai boot sepatu boot itu bisa dicelupkan juga gitu kayak gitu terus lain itu juga melakukan ini apa kebersihan diri dari peternak gitu dari pakaiannya kayak gitu dan akan mengoptimalkan manajemen kandang yang paling penting manajemen pemeliharaannya terus lain itu juga peternak harus bisa membasmi bibit penyakit bibit penyakitnya dari mana terutama dari air minum bener gak ya dari sekemnya terus peralatannya transportasi dan atau dari diri kita sendiri kayak gitu dan selain itu juga harus melakukan vaksinasi pencegahannya itu ada nih Kak Lita kalau pengen produknya dimana di pasaran banyak banget vaksin AI gak usah sebut merek hahaha banyak-banyak banget sih pasti penerak juga udah pada tahu ya baginya dimana kalau pengen beli juga bisa nih ya di kolom komentar nanti kita kasih kontak person ya boleh boleh ya kan mau konsultasi bisa program kesehatannya juga bisa nanti hubungi kita nanti kita kasih tips-tipsnya betul atau peternak pemula ingin mencoba peternak gimana sih tips-tipsnya suka dukanya boleh di sharingkan kepada ayam yang sakit misalnya terkena wah berarti harus langsung dikasih vaksin tidak boleh harus pada ayam yang sehat kayak gitu kita kan kemarin vaksin juga gitu kan ditanyain sehat gak gitu kalau nanti ketika kita gak sehat di vaksin itu malah tambah parah Oh begitu juga di ayam gitu kalau badannya sehat mentalnya enggak aduh hahaha gara-gara apa nih hahaha lucu banget ya oke jadi kayak gitu Kak Lita terus melakukan vaksinasi AI pada ayam yang sehat oke terus selain itu Kak Lita ini juga bisa ketika udah melakukan vaksinasi terus ketika memang mungkin terinfeksi sekunder atau kena penyakit lain ini juga bisa diberikan antibiotik sesuai dengan penyakitnya oke terus selain itu kalau memang tidak terjadi infeksi sekunder untuk meningkatkan kekebalan tubuh si ayam ini juga bisa bisa diberikan terapi suportif atau pemberian vitamin nah ini bisa nih lihat ini Kak Lita ada ini yang ini yang ini ya ini Kak Lita yang ini nih nah ini vitaminnya banyak banget Kak Lita kan bisa dipaca nih boleh ini ada vitamin D vitamin A, E, K3, B1, B2, B6, B12, vitamin C banyak include semuanya disini hahaha banyak juga ini juga ada nih Neobro yang ada Fortevide nah ini sih yang paling banyak ini petkenak gunakan tuh yang ini nih keren banget yang gak sih bisa didapatkan di Podoboro Fatmeal Fatmeal benar banget gitu wah jadi kayak gitu Kak Lita lengkap banget tadi udah melakukan biosekritik membasmi bibit-bibit penyakit terus selain itu juga melakukan vaksinasi pada ayam yang sehat dan pemberian terapi suportif pada si ayam oke ini ending Mbak Cintik terakhir deh berikan semangat untuk petenak mungkin hahaha oke jadi sekali lagi gini ya kalau AI AI atau flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus sehingga saat ini belum ditemukan obat sehingga yang perlu petenak pelakukan adalah melakukan pencegahan melakukan pencegahan dengan cara mengkombinasikan biosekritik terapi suportif dan vaksinasi karena untuk memperkuat si ayam si ayam tersebut kayak gitu Kak Lita jadi harus melakukan kombinasi pencegahan dari biosekurity vaksinasi dan terapi suportif oke wow menarik sekali pembahasan kali ini thank you untuk sobat ternak yang sudah stay mendengarkan dari awal sampai akhir pun juga teman-teman aku rekomen deh pokoknya tonton semua episodnya karena penting banget untuk penjenengan semuanya para peternak oke akhir kata Lita pamit dan juga Mbak Cantik pamit tetap di spesialis ternak solusi para peternak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati